Ya rufa'illahu al-lazina amanu minkum wal-lazina utul ilma darjat Wallahu bima ta'amaluna khabir Memang kata para ulama, orang kalau sudah berdoa begitu dia bilang Allahumma atau Rabbi, dia sudah ucapkan wahai Tuhanku itu sebenarnya sudah garis star Itu sudah ada garis finishnya, cuma tinggal berapa kali antum berdoa Seringkali ada orang mungkin tinggal dua hari dia berdoa tapi dia berhenti Maka tidak dikasih sama Allah, dia dapat pahala tapi tidak dikasih Sebagaimana sabda Nabi SAW Pasti Allah terima doa seseorang yang tanda kalian selama dia tidak tergesa-gesa Maka para sahabat penasaran Bagaimana cirinya orang yang tergesa-gesa itu Kata Nabi SAW Dia bilang saya sudah berdoa Saya sudah sampaikan tapi belum ada jawabannya Lalu dia tinggalkan doa Ini orang buru-buru Bahkan kata Nabi SAW Pasti diterima doa setiap muslim Hanya melalui salah satu dari tiga tahapan Bisa Allah berikan langsung Ya Allah sembuhin saya Allah sembuhin penyakitnya Dengan cara dia ketemu dokter, cocok, selesai Atau dia minta rezeki Allah kasih dia pekerjaan Dia minta jodoh Allah mudahkan dia menikah Atau kata Nabi SAW Allah hilangkan keburukan yang akan menimpa dia Jadi doa antum itu ada yang sia-sia Kalau bukan Allah kasih langsung Allah hilangkan musibah Mungkin ada satu yang akan menimpa Tidak jadi gara-gara doa kita Doa apa saja kebaikan-kebaikan Ya Allah berikan aku yang apa yang diminta oleh Nabi SAW Di antara doa yang mulia jangan luput itu ya Selalu ucapkan Ada seorang sahabat mengatakan Ya Rasulullah Ajarkan aku doa menggabungkan semua kebaikan Nabi SAW bilang Bacalah Allah ma'ini as'aluka khaira ma'asa'alaka minhu nabiyuka wa'abduka Muhammadin SAW Ya Allah ku memohon kepadamu semua kebaikan yang pernah diminta Dan dimohon oleh utusanmu dan hambamu Muhammad SAW Wa'udhu bika min syarri mastahadaka minhu nabiyuka wa'abduka Muhammadin SAW Dan aku berlindung kepadamu dari semua keburukan Tidak terkecuali yang pernah nabimu dan hambamu Muhammad SAW berlindung darinya Wa'antal musta'an engkulah tempat kami minta tolong Wa'alaikal balak dan darimulah penerimaan Itu doa yang luar biasa Menggabungkan semua kebaikan Jadi kita bisa minta seperti itu Kita minta kepada Allah SWT Jadi bisa kita order Kemudian yang ketiga Dari doa itu Allah simpan Yang dia akan panen dalam bentuk pahala pada hari kiamat Riwayat lain menjelaskan Nanti akan datang hamba-hamba Allah pada hari kiamat Yang rusuka berdoa di dunia Dia jadikan rutinitasnya Akan diberikan pahala bergunung-gunung Lalu dia berkata Dari mana ini? Perasaan saya tidak pernah buat nih Maka kata para malaikat Ini doa-doamu yang kau panjatkan selama di dunia Yang belum diberikan Jawabannya di dunia Maka pada saat itu kata Nabi SAW Mereka semua berharap Semua doanya di dunia belum dikasih Dia terima dalam bentuk pahala di akhirat Jadi bisa dikasih langsung Atau dihilangkan keburukan Atau disimpankan pada hari kiamat Maka tidak ada yang sia-sia Berdoa Minta saja Kepada Allah SWT Selama bukan haram Allah akan berikan insyaAllah Terima kasih telah menonton!